Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah mari kita lanjutkan kembali untuk pembahasan masih di dalam bab istihadoh yang pertama yaitu mustahadoh mubtada'ah mumayizah artinya seorang wanita yang pertama kali mengeluarkan darah haid dan wanita ini sudah bisa membedakan mana antara darah kuat dan juga darah lemah jika di video-video sebelumnya saya menerangkan itu coba bisa diperhatikan dan bisa dilihat kembali di video sebelumnya dari semua contoh saya menerangkan hanya dua warna darah saja yaitu warna yang berwarna hitam artinya adalah darah kowi dan juga warna merah artinya adalah darah doif nah untuk kasus kali ini saya ingin menerangkan bagaimana jika wanita yang mengeluarkan darahnya itu lebih dari dua warna jadi tidak hanya hitam dan merah saja karena di dalam darah itu ada yang dikatakan darah kowi artinya adalah darah kuat darah yang berwarna agak cenderung kehitam kedua ada yang dikatakan darah doif darah doif itu adalah darah lemah yang warnanya itu cenderung merah dan yang ketiga ada darah terlemah atau terdoif gitu lah ya terlemah artinya ini darah yang berwarna agak cenderung kuning ataupun agak cenderung ke coklat begitu ya nah maka ini dikatakan darah terlemah nah maka untuk kasus wanita ini jika istihadahnya ada tiga kriteria warna darah ada haid kuatnya ada yang warna maksud saya ada warna yang kuatnya ada warna yang lemahnya dan ada warna yang terlemah maka yang dihukumi haidnya itu adalah warna kuat dan juga warna lemah artinya adalah yang berwarna hitam dan juga yang berwarna merah jadi warna yang agak cenderung kekuning ataupun agak cenderung ke coklat maka itu dihukumi darah istihadah tetapi dihukumi yang mana ini darah haid dan juga darah istihadah wanita ini harus memenuhi dulu tiga kriteria diperhatikan harus memenuhi dulu tiga kriteria mana tiga kriteria tersebut untuk kriteria yang pertama itu adalah darah kuatnya itu harus keluar terlebih dahulu jadi yang pertama kali keluarnya itu harus darah kuat dulu darah kowi dulu misalkan contoh seperti ini seorang wanita mengeluarkan darah pada tanggal 1 ya barusan yang saya katakan bahwa darahnya itu harus darah kuat dulu kan nah pada tanggal 1 wanita ini mengeluarkan darah kuat berarti tadi saya sudah katakan kalau darah kuat itu berwarna apa? misalkan pada tanggal 1 sampai pada tanggal 5 misalkan warna ini mengeluarkan darah kuat ataupun darah kowi darah yang berwarna hitam berarti ini sudah memenuhi kriteria sudah memenuhi kriteria karena didahului dengan warna yang kuat ataupun warna yang hitam kemudian pada tanggal 6 wanita ini mengeluarkan darah yang lemah berarti darah yang lemah berwarna apa? merah begitu ya sampai pada tanggal 10 misalkan dia mengeluarkan darah yang lemah begitu berarti ini warna yang merah kemudian pada tanggal 11 dia mengeluarkan terus mengeluarkan darah sampai pada tanggal 17 pada tanggal 11 sampai pada tanggal 17 warnanya misalkan cenderung kuning ataupun cenderung coklat sampai agak cenderung putih sehingga sampai suci biasanya kan seperti itu ya kalau mengeluarkan darah berarti ini mengeluarkan darah terlemah pada tanggal 11 sampai pada tanggal 17 nah di dalam contoh kasus ini maka yang dikatakan darah haidnya mana? yang dikatakan darah istihadohnya mana? maka yang dikatakan darah haidnya itu adalah darah kuat dan juga darah lemah nah berarti ini dikatakan darah haid berarti pada tanggal 1 sampai pada tanggal 10 nah ini dikatakan darah haid berarti pada tanggal 11 sampai pada tanggal 17 ini dikatakan darah istihadoh ya pada tanggal 11 sampai pada tanggal 17 ini dikatakan darah istihadoh nah jadi ini adalah untuk contoh kriteria yang pertama darah kuatnya ada di awal jadi tidak ada di tengah ataupun tidak di akhir untuk kriteria yang kedua darah kuatnya itu harus berdampingan ataupun harus berlangsung dengan darah yang lemah artinya darah yang hitam itu harus menempel dengan yang berwarna merah artinya tidak boleh terselingi oleh dengan darah yang berwarna agak cenderung kuning ataupun agak cenderung coklat maka contohnya misalnya pada tanggal 1 sampai pada tanggal 5 wanita ini mengeluarkan darahnya misalkan ini tidak kuat dulu gitu ya misalkan biar bervariasi nih contohnya misalkan pada tanggal 1 sampai pada tanggal 5 wanita ini mengeluarkan darah yang lemah berarti tadi kalau darah yang lemah warna apa? merah ya ingat-ingat yang lemah itu artinya adalah merah pada tanggal 1 sampai pada tanggal 5 mengeluarkan darah lemah artinya adalah darah yang berwarna merah kemudian pada tanggal 6 dia baru mengeluarkan darah yang kuat artinya kuat adalah yang hitam misalkan sampai pada tanggal 10 dia mengeluarkan darah yang kuat kemudian pada tanggal 11 sampai pada tanggal 17 dia mengeluarkan darah yang terlemah artinya yang agak cenderung kuning ataupun agak cenderung coklat begitu ya nah maka disini barusan kan dari kriteria yang kedua saya sudah katakan bahwa warna hitamnya itu harus disusul dengan warna merah ataupun warna yang lemah maka bisa dihukumi darah yang kuat dengan darah yang lemah itu semuanya adalah darah high tetapi coba kita perhatikan di contoh ini ini tidak didahului dari darah kuat tetapi ini justru didahului warnanya merah ataupun warnanya lemah kan harusnya kuat dulu baru lemah baru dihukumi kuat yang lemah itu di contoh barusan sebelumnya kan berarti kuat lemah berarti yang kuat lemah ini adalah darah apa itu high tetapi kan ini contohnya darah lemah dulu kemudian kuat kemudian terlemah berarti kan ini yang kuatnya menempel kemana ke yang terlemah enggak ke yang lemah tetapi yang terlemah maka untuk contoh yang ini maka dikatakan darah highnya mana maka untuk contoh kasus seperti ini yang dikatakan darah highnya ini nah pada tanggal 6 sampai pada tanggal 10 maka ini dikatakan darah high ataupun darah yang kuatnya saja jadi pada tanggal 1 sampai pada tanggal 5 ini dikatakan darah istihadoh pada tanggal 11 sampai pada tanggal 17 ini juga sama dikatakan darah istihadoh kenapa yang highnya hanya berapa hari berarti 6, 7, 8, 9, 10 hanya 5 hari alasannya karena darah kuatnya menempel dengan yang terlemah begitu ya kalau di contoh sebelumnya kan yang kuat ini menempel dengan yang lemah sedangkan ini menempelnya kuat dengan yang terlemah jadi highnya ini hanya ini hanya 5 hari saja nah ini adalah untuk contoh kriteria yang kedua untuk kriteria yang ketiga keduanya itu keluarnya itu dalam lingkup 15 hari artinya antara darah kowi dan juga antara darah doi maksudnya darah kuat dan darah lemahnya itu itu harus ada di dalam lingkup kira-kira 15 hari begitu ya jadi kalau misalkan darah kowi dan darah doibnya itu melebihi dari 15 hari maka tidak bisa dikatakan seperti ini maka ini bisa dikatakan contoh di video-video saya sebelumnya atau misalkan seperti ini misalkan pada tanggal 1 sampai pada tanggal 5 darahnya ini adalah kuat berarti hitam kemudian pada tanggal 6 sampai tanggal 11 misalkan ini lemah berarti adalah warna merah pada tanggal 12 sampai tanggal 18 ini adalah terlemah misalkan seperti ini berarti kan ini menyusun ya dari kuat dulu kemudian kelemah kemudian yang terlemah maka ini kan masih di dalam kurung 11 hari ya maka ini darah hidnya mana darah hidnya ini adalah yang kuat dengan yang lemah begitu maka yang ini bisa dikatakan darah istihad kecuali jika misalkan pada tanggal 1 sampai pada tanggal 5 ini kuat kemudian pada tanggal 6 sampai pada tanggal 16 ini adalah lemah kemudian pada tanggal 17 sampai pada tanggal 20 ini adalah terlemah nah bisa kita perhatikan perbedaannya ya nah jika pada tanggal 1 sampai tanggal 5 ini kuat tanggal 6 sampai 16 ini lemah nah ini kan menempel kuat dengan yang lemah tetapi ini kan melebihi dari 15 hari coba kita perhatikan ini kan sampai tanggal 16 berarti ini melebihi dari 15 hari maka yang dikatakan darah hidnya mana yang dikatakan darah hidnya ini hanya ini saja begitu kenapa hanya ini saja karena yang lemahnya ini melebihi dari 16 hari kalau yang ini kan dikatakan darah hidnya itu kuat dengan yang lemah kenapa kuat yang lemah ini dikatakan darah hid karena darah yang lemahnya ini kurang dari 15 hari maka inilah yang hidnya Tetapi kalau untuk contoh ini karena lemahnya melebihi dari 15 hari Berarti yang haidnya yang mana hanya yang ini saja Yang kuat ini Begitu ya Alhamdulillah di dalam mustahadah muptadah mumayizah Mulai agak sedikit-sedikit rampung mungkin ya sudah selesai Mungkin pembahasan yang sudah saya terangkan dari video awal Mungkin ini video yang berapa ya Keempat kalau gak salah gitu ya Menerangkan masih di dalam satu bab Di dalam mustahadah muptadah mumayizah Artinya wanita yang pertama kali haid Dan bisa membedakan mana darah haid dan juga mana darah istihadah Insya Allah masih terus lanjutkan Video saya selanjutnya ada sedikit masih di dalam penerangan mustahadah muptadah mumayizah Wallahu'alam Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax